Alasan sikap bermudah-mudahan para doa sururi munculnya mereka di TV mulai ikut terjun di politik praktis Seperti pemilu dengan kelompok isbiin dan basah-basih menggunakan fasilitas mereka wasilah dakwah bertujuan agar lebih mudah diterima dan masuk ke tengah-tengah umat Yang rata-rata belum mengenal tauhid sehingga tercapai hikmah dan kemaslahan rana Seperti tadi, kamu memperjuangkan sunnah, kamu memperjuangkan tauhid, kamu mengaku memperjuangkan al-haq Pertanyaannya, ala tariqa tuman, cara siapa yang kamu pakai? Itu pengakuanmu bagus, ingin membela al-haq, ingin mendakwakan sunnah Pertanyaannya, dengan cara siapa kamu tempuh? Ini penting sekali Adakah ulama menempuh jalan seperti kamu? Masya Allah, Tabarakallah wa ta'ala Sebagian mereka, nantum tau lah Yang bikin acara, maunya menepis Membantap mitos-mitos di masyarakat yang gak benar Tompokan, gendru, setan begini Si ustadz, Masya Allah, pakai Apa namanya? Anda sendiri gak tau Trop, apa Seperti jaket yang ada tutup kepalanya Hitam, gak keliatan wajahnya sekilas Suara menyeramkan Lebih dari itu Bertambah lagi Bersama hostnya perempuan Wanita, cara wudu Nabi, sholat Nabi Siapa yang kamu contoh? Cara siapa berdakwa seperti ini? Sebagian mereka berpegang Saya Uthaymin Juga di Videokan, difoto Saya Soleh Fawzan Subhanallah, Saya Uthaymin pernah duduk sama perempuan? Saya Soleh Fawzan Ya akhi, barakallah fi Saya Uthaymin Rahmatullahi'aleh Jangankan terlalu jauh Itu terlalu jauh Sudah Disana ada acara namanya Nurun Al-Darb Acara tiap hari Radio Saudi Namanya Idatul Quranil Karim Tanya jawab langsung dengan Pendengar Fatwa langsung Via telepon Dan itu terdengar di radio Kita setel Di mobil, di rumah Pertanyaannya apa Nanti fatwa jawaban saya seperti apa Live Langsung Subhanallah, Saya Uthaymin Rahimahullah Kalau si penanya perempuan Beliau minta Tidak boleh keluar dari radio Suaranya Sehingga kita tidak dengar Yang di radio ini Suara si penanya perempuan ini Kita tidak dengar Si penanya ini Kalau perempuan Langsung masuk ke studio Ini saya punya problem Begini, gini, gini Sudah nanti si penyiar Nyampaikan ke Shek Wahai Shek Nah itu kita dengar di radio Suara penyiarnya laki Ini ada penanya Inisialnya Ain Zetov Misalnya namanya Cuma disebut gitu aja Dia punya problem Begini, gini, gini, gini Bagaimana jawabanmu, Saya? Saya menjawab Ada pun masalah ini Begini, begini, begini Jawab Atas suaranya kita tidak dengar Itu suara baru di radio Bukan kemudian di TV Disaksikan oleh sekian banyak orang Fitna Faya subhanallah Itu a'immah Para ulama Cara yang ditempuh Cara siapa? Siapa yang menjadi panutan Dan Para ulama sunnah Yang menjadi Pegangan mereka dengan cara seperti ini Dan lebih Dan lebih Ma'rufnya Seperti yang Syekh Rabi sebutkan Lebih banyak Merusak Dan membuat Mundur da'wah Ketimbang Membawa kemaslahan untuk da'wah Dulu Da'wah Islam Disampaikan Didakwakan oleh para a'immah Sahabat-sahabat Rasul Kemudian para tabi'in Yang bersamanya Setelah mereka Tersebar Sampai ke penjuru dunia Sampai ke daratan Eropa Sampai ke Siprus Sampai ke Austria Sampai ke China Dalam keadaan Walah ada HP Belum ada Android Walah ada TV Walah radio Walah apa Para sahabat berda'wah Barokah da'wahnya Masya Allah Allah buka Hati sekian banyak orang Dengan da'wah mereka Sebelum kemudian Negerinya dibuka Begitu para ulama yang setelah mereka Bukhari Ahmad Bin Hambal Syafi'i Malik Syauri Dan para a'immah yang lain Barokah Da'wahnya Dengan kesederhanaannya Mengajarkan ilmu Ayat Hadi Da'wah Diajarkan Di mesjid-mesjid Di tempat-tempat Majlis ilmu mereka Da'wah itu Bermula Dan barokah Terlihat nyata Sampai ke Eropa sana Bayangkan Walah ada HP Walah ada Android Bisa sampai ke Eropa sana Da'wahnya para sahabat Justru ketika mulai muncul Yang semacam ini Membuat kemunduran Dalam da'wah Dengan tujuan-tujuan Yang mereka katakan tadi Wah anu Supaya lebih diterima Supaya lebih memasarakat Supaya lebih tersebar Supaya Kedaerah-daerah pelosok Kita harus bikin TV Punya channel sendiri Oh ini itu Mulai Seperti kata Syahubaid At-dawassu' Yuki'uhum Fi'asyak Mala Tuhmat Uqba Memperluas-memperluas Sayapnya Akhirnya menjurumuskan Mereka pada sesuatu Yang mereka sendiri Gak mampu untuk Membendungnya Terjadi sesuatu yang Tidak terpuji Hanya kemungkaran Banyak terjadi Kemaksiatan Bagaimana Dakwa akan Diberkai Sementara isinya Kemungkaran Dan maksiat Kepada Allah Nasallallah Al-Afiyah Assalamah Belum lagi Rana politik Yang mereka Masuki Ma'ruf Langsung tahu Bagaimana Di awal Kapan Hari itu Ketika Pilpres Ikut mereka Menyuarakan Calon tertentu Kandidat Yang Dijagokan Oleh mereka Harus begini Dengan Sinetron Layaknya Sandiwara Ini ada Tukang ojek Berhenti Debat Masalah Kandidat Kandidat Satu Dijagokan Apa urusanmu Masuk ke urusan itu Kamu Dahi Orang yang berilmu Semestinya Membekali ilmu Kepada umatnya Ajarkan Quran Ajarkan Sunnah Ada Kamu urusi Kandidat Presiden A Wala B Presiden Terus Begini Begitu Itu di luar Kowenangmu Seorang Dahi Berbicara Tentang syariat Membekali Umatnya Perkara Akherat Halal Haram Itu yang Diperlukan umatmu Benahi Tauhid mereka Tapi mereka Entah Apa yang Di belakang Mereka Yang mereka Maukan Wallahul Mustah Imam Benarkaman Had Sururi Dengan Prinsip Insop Mereka Dan Mudahana Sebagai Bukti Konkret Bahwa pada Mereka Terkumpul Dua Faham Sesat Yang Diibaratkan Dua mata Uang Dengan Dua Sisi Yang Seolah Berbeda Faham Takfir Yang Diusung Arifi Muhammad Surur Dan Lain Dan Faham Mudahana Mumayik Kuan Musil Diusung Ali Hasan Dan Yang Lain Keduanya Ada Memang Pada Sururi Suara Insop Yang Mereka Akui Dengan Prinsip Muazanah Menyebut Kesalahan Atau Kejelekan Orang Harus Ditimbang Pula Dengan Kebaikan Kebaikannya Harus Disebut Bersamanya Sebagai Objektif Agar kamu Objektif Dan Tidak Zolim Kepadanya Tapi Di Sisi Lain Aroma Khawarij Dan Pengkafiran Itu Kental Kepada Mereka Bahkan Surur Zendul Abidin Sendiri Dengan Terang-terangan Menyuarakan Itu Pengkafiran Kepada Negara Terutama Saudi Arabia Bersama Para Ulama Besar Yang Ada Disana Ulama Ulama Sunnah Sehingga Aneh Di Satu Sisi Makanya Mereka Ini Menuntut Insaf Objektif Adil Semua Ini Hanya Ditujukan Kepada Ahlul Bida Adapun Kepada Ahlul Sunnah Jangan Harap Kalau Mereka Sudah Mencelah Ahlul Sunnah Enggak Akan Pernah Mereka Sebut Kebaikannya Ya Muhammad Di Mana Pernah Kalau Mencelah Para Masyaih Kita Ulama Kita Apa Yang Mereka Disebutkan Walaupun Jasa Syekh Robi Banyak Misalnya Walaupun Syekh Mukbir Syekh Muhammad Syekh Ubed Banyak Ilmunya Kebaikannya Untuk Ini Jangan Harap Enggak Ada Itu Semua Tuntutan Mentahdir Alul Bida Nah Dan Itu Insofnya Mereka Yusuf Uthman Braisa Bekerja Sama Dengan Rojak Dan Lain Sofwah Dalam Mendatangkan Masyai Eotor Kalau Dia Mendatangkan Masyai Yatorot Naam Bahkan Dia Yang Pencetus Pertama Datangnya Abdurrahman Abdulkhalik Ke Indonesia Di Tahun Sembilan Puluan Kalau Saya Lupa Lupa Tepatnya Sembilan Puluh Berapa Sembilan Tujuh Atau Sembilan Enam Dia Mendatangkan Undangan Resmi Dan Datang Itu Rahman Tersantina Lirsyat Tengaran Nah Dan Ini Belakangan Kita Dapati Di Pamflet Dia Juga Bersama Beberapa Dai Yang Lain Mendatangkan Atau Dauro Bersama Arifi Ini Arifi Yang Seperti Itu Nah Sallallahu Al-Afiyah Wassalam Dauro Bersama M I I ihtim ci Dauro Terima kasih.